Riba secara umum bisa kita bagi menjadi dua ya Sebenarnya di buku itu juga ada, jangan biar nyaman saja Ada riba jual-beli Kemudian yang kedua Ada riba utang-biutang Riba jual-beli ada dua Ada riba Pogel Dan ada riba Nasihat Riba utang-biutang cuma ada satu Dan ulama sering menyebutnya riba jahiliya Karena ini praktek yang paling banyak terjadi di masa jahiliya Meskipun bentuknya beraneka ragam Kalau misalnya mau kita rinci ya disitu ada riba utang Kemudian ada riba jual-beli kredit Jual-beli kredit yang ada kenaikan harga Berarti tidak bisa menunasi sesuai dengan jadwal tempoh Nah untuk riba jual-beli Ini hanya berlaku pada Enam barang ribawi Hanya berlaku pada Enam barang ribawi Apa saja itu Enam barang ribawi Anda bisa lihat Enam barang ribawi Di buku Di alaman 66 Penjelasan tentang komoditas ribawi Komoditas ribawi ada enam Makanya dia di alaman 66 Apa saja itu Enam itu adalah Emas Pera Gandum halus Gandum kasar Kurma Garam Sudah apa? Sudah ya? Mau dites? Coba merom Sebutkan Kurma Satu lagi pak Kurma Gulat gak masuk pak Gulat gak masuk Ini enam Komoditas ribawi Dari keenam ini Para ulama Membaginya menjadi dua Berdasarkan Perbedaan ilah Ilah itu Lantar belakang Kenapa barang ini Masuk dalam kategori Benda ribawi Ada yang mengatakan Jadi dua itu Yang pertama adalah Emas dan merah Ini masuk Barang ribawi Kelompok satu Yang kedua Gentung Halus sampai Garam Ini masuk Barang ribawi Kelompok Kelompok dua Kemudian Untuk kelompok yang pertama Kalian ditulis gak disini Gak usah ya Jadi ada Mas Tera Ini kelompok satu Kemudian Kemudian kelompok dua Adalah Bahan makanan Untuk kelompok satu Disebut barang ribawi Ilahnya adalah Karena dia Mutlak samania Mutlak samania Sedangkan Untuk kelompok dua Disebut barang ribawi Karena dia Kut muddakar Bahan makanan yang bisa disimpan Bahan makanan yang bisa disimpan Sehingga termasuk di dalamnya Beras Kemudian Jagung Tiwul Termasuk benda Ribawi Maka gula Masuk atau tidak Masuk Berdasarkan Kias Jadi dibagi menjadi dua ini Untuk didukankan kepada kias Digiaskan dengan emas dan pera Adalah Uang tantal Semua mata uang Yang berlaku di masyarakat Maka dia Berlaku sebagai benda ribawi Termasuk mata uang yang disepakati Di dunia lain Misalnya di dunia internet Di dunia maya Ada bitcoin Bitcoin ini barang ribawi enggak? Jawabannya barang ribawi Halal Halal ya Barang ribawi Artinya Mengikuti aturan ribawi Meskipun barangnya Halal Tahu bitcoin ya Kemudian yang kedua Bahan makanan yang bisa disimpan Digiaskan dengan ini adalah Semua bahan makanan pokok di masyarakat Yang dia bisa disimpan Seperti tadi ya Ada beras Gula Jagung Dan seterusnya Berarti kalau dia tidak bisa disimpan Misalnya bahan makanan penduduk Sleman adalah salah Masuk barang ribawi enggak? Masuk barang ribawi enggak? Tidak Karena salah tidak bisa disimpan Terima kasih telah menonton